Halo teman-teman sekalian, selamat datang di video kali ini. Di video ini aku akan memberikan pengumuman secara beberapa video di channelku adalah membahas tentang Badan Pengkajian dan Perrapaan Teknologi. Dan sekarang, mulai tanggal 1 September 2021, beberapa bulan yang lalu, Badan Pengkajian dan Perrapaan Teknologi atau BPPT sudah dilebur secara resmi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Jadi secara resmi aku mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengkajian dan Perrapaan Teknologi telah menjadi tempat untuk berkarya selama 3 tahun dari tahun 2018 ya. Aku bergabung di BPPT dan sekarang sudah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat datang ke BRIN. Jadi mungkin video-video ke depan aku akan membahas tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, bukan lagi Badan Pengkajian dan Perrapaan Teknologi. Jadi dengan dikabungkannya BPPT ke BRIN, itu secara resmi juga fungsional perekayasa itu diampu oleh BRIN. Oke, jadi apa sih itu BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional? Jadi Presiden Jokowi telah mengubarkan dan meleburkan Kementerian Riset dan Digabungkan ke Kementerian Pendidikan. Jadi bagian risetnya sekarang menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional itu mewadahi semua lembaga riset yang sebelumnya sudah ada. Seperti BPPT, LIPI, LAPAN, dan BATAN. Jadi secara resmi 4 organisasi itu sudah menjadi satu, menjadi BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan kemungkinan ini akan diikuti oleh lembaga-lembaga riset di Kementerian terkait ya. Nah, semua Kementerian maksudnya. Dan apakah ini berita baik? Menurutku, ya, kemungkinan adalah berita baik. Karena dengan digabungkannya menjadi satu, lembaga riset akan menjadi suatu lembaga besar yang bisa berintegrasi dan bersinergi secara langsung. Tanpa harus melewati birokrasi-birokrasi yang dulu pernah ada. Seperti jika BPPT bekerja sama dengan LIPI, bekerja sama dengan LAPAN. Sekarang sudah menjadi satu organisasi. Dan aku berharap ini akan menjadi suatu langkah besar untuk Indonesia. Untuk memperbaiki performa risetnya. Dan semoga riset teknologi, dan riset sosial, dan riset kesehatan, dan lain-lain. Itu menjadi tulang punggung untuk peningkatan ekonomi Indonesia ke depan. Dan aku yakin dengan dibentuknya BRIN ini akan menjadi dampak positif untuk kemajuan riset di Indonesia. Jadi disini aku akan tunjukkan berita. Jadi berita ini tanggal 1 September, sudah beberapa waktu yang lalu. Kepala BRIN melantik pejabat fungsional dan menunjuk pejabat pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN. Jadi yang awalnya ada kepala BPPT. Sekarang BPPT itu menjadi salah satu organisasi riset di BRIN. Namanya ORPPT, atau Organisasi Riset Pengkajian Penerapan Teknologi. Dan itu berlaku untuk LAPAN, BATAN, dan LIPI juga. Jadi, seperti contohnya LAPAN itu menjadi organisasi riset keantariksaan, dan seterusnya. Jadi, kita sekarang sudah menjadi satu. Jadi semuanya, ya ini berita resminya. Ya, ini berita resminya. LIPI, BPPT 8, dan BATAN resmi dilebur ke BRIN. Oke, dan kepala BRIN saat ini adalah Pak Laksana Trihanoko. Beliau adalah Heks Kepala LIPI sebelumnya. Ya, walaupun lumayan sedih untuk kami yang di BPPT, karena di BPPT, di LIPI, LAPAN, dan BATAN, pasti organisasi ini sudah mempunyai, organisasi-organisasi ini sudah mempunyai kultur kerja dan habitnya masing-masing. Tetapi sekarang, dengan digabungkannya menjadi BRIN, otomatis kultur dan budaya pekerjaan dari masing-masing organisasi ini akan dilebur menjadi satu. Dan gejolak organisasi ini cukup, ya sedih, cuman ya memang itu adalah ongkos untuk bisa melangkah lebih jauh dengan BRIN ini. Jadi, ini BRIN, Heks dari Kemen Ristek, Kemen Ristek dulu, sebelum ini adalah Kemen Ristek, garis miring BRIN, sekarang sudah menjadi hanya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi, BPPT itu terakhir, sebelum diilbur menjadi BRIN, itu berulang tahun ke-43, dan itu adalah menjadi ulang tahun terakhir dari BPPT. Jadi, 43 tahun BPPT berinovasi untuk negeri, dan sekarang kami mengelanjutkannya untuk terus berinovasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Kalau kalian suka, silakan like dan subscribe channel ini. Semoga aku akan bisa konsisten untuk membagikan informasi-informasi seputar kehidupan ASN, kehidupan sekarang menjadi mahasiswa, S2, dan info nomor lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati.